Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dilimpahkan kepada kita kita ucapkan syukur alhamdulillahi jaza alhamdulillahi rupil alamin semua jasa dan perjuangan para-para agama kita ucapkan syukur alhamdulillahi jaza kumulahu khairah atas kehadiran pesat termuannya saya ucapkan syukur alhamdulillahi jaza kumulahu khairah dan Allah selalu memberikan manfaat dan barokah selalu dijaga niatnya niat untuk mencari pahala mencari surga dan ingin terhindar dari siksa api neraka kita lanjutkan kitabul jenais halaman 68 yang bawah kitabul jenais halaman 68 yang bawah wa'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim babun adabun ini bab hadesana abu bakar ibu nabi syaibah hadesana ali ibn mushil an muhammad ibn amr wa'an abisalamah an aisyah kolat berkata siapa aisyah wa'ada jenjian rasulullah rasulullah pada rasulullah salallahu alaihi wasalam soba jibrilu jibril alaihi wasalam fi saatin di dalam waktu yaktihi yang datang siapa jibril pada nabi fi har di dalam waktu yang datang siapa nabi eh siapa jibril pada nabi fi har di dalam waktu fi har rosa maka terlambat siapa jibril alaihi atas nabi fi har di dalam waktu maka keluar sobaan nabi yusallallahu alaihi wasalam fi har di dalam waktu maka ketika itu huwa nabi bi jibrila bertemu jibril bertemu malaka jibril ko imun orang yang berdiri ala ala babi atas pintu maksudnya ya pintunya nabi faqala maka bersabda siapa nabi ma'apakah mana'akah yang menghalang-halangi atau mencegah opoma padamu yang mencegah opoma padamu antadak gula bila masuk kamu bila masuk kamu ko la berkata siapa jibril inna vil baiti sesungguhnya di dalam rumah sesungguhnya di dalam rumah kalban anjing kalban anjing wa inna dan sesungguhnya kami dan sesungguhnya kami la nadiqhul tidak masuk kami tidak masuk kami baitan pada rumah fihi di dalamnya rumah kalban anjing fihi di dalamnya rumah kalban anjing wala dan tidak artinya wala nadiqhul baitan apa' suwarun suaratun diganti suwarun wawu sukun diganti fathah rok fathah diganti domahten tak marbuto di domahten dihilangkan atau di lingkari wala suaratun diganti wala suwarun suwarun wala nadiqhul baitan dan tidak masuk aku pada rumah apa' fihi yang di dalamnya rumah apa' suwarun gitu maksudnya gambar timbul keterangan Aisyah berkata malaika jibril janjian dengan nabi di dalam suatu waktu malaika jibril janjian dengan nabi di dalam suatu waktu yang mana malaika jibril akan datang di waktu itu yang mana malaika jibril akan datang di waktu itu ternyata malaika jibril terlambat ternyata malaika jibril terlambat akhirnya nabi keluar ketika itu nabi menjumpai malaika jibril berdiri di depan pintunya nabi ketika itu nabi menjumpai malaika jibril di depan pintunya nabi lalu nabi bertanya wahai malaika jibril apa yang mencegahmu atau menghalang-halangimu untuk masuk ke rumahku apa yang menghalang-halangimu untuk masuk ke rumahku malaika jibril menjawab sesungguhnya di dalam rumah ada ada anjing di dalam rumah ada anjing dan aku tidak bisa masuk pada suatu rumah dan aku tidak bisa masuk pada suatu rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar timbul yang di dalamnya ada anjing atau gambar timbul ini malaikat rahmat atau malaikat jibril tidak bisa masuk maka ketika ada gambar timbul seharusnya dibuang saja jangan disimpan di dalam rumah kalau disimpan di dalam rumah nanti malaikat rahmat tidak akan bisa masuk ke dalam rumah babun ada pun ini bab hadasana abu bakr ibn abisyaibah hadasana sufyan ibn uyaynah an ayub ibn musa an nafe an umar an ibe ni umar ditambah ibe ni an ibe ni umar bak nun alif bak nun kola berkata siapa ibe ni umar ita khoda memegang eh mengambil sopoh rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaman pada cincin min warikin dari perak waro itu yang fathah diganti kasrah min warikin dari perak cuma kemudian nakosha mengukir siapa nabi mengukir siapa rasul pihi di dalamnya cincin diukir lafad muhammadur rasulullah muhammadun nabi muhammad rasulullah utusan faqala maka bersabda siapa nabi maka bersabda siapa nabi layankus jangan mengukir sopoh ahadun seseorang sopoh ahadun seseorang ala nakosikho tamihada atas ukiran cincinku hada yang ini atas ukiran cincinku hada yang ini ibni umar berkata ibni umar berkata nabi membuat cincin dari perak kemudian mengukirnya dengan lafad muhammadur rasulullah nabi membuat cincin dari perak kemudian mengukirnya dengan kalimat atau lafad muhammadur rasulullah kalau dalam hadisnya itu dijadikan tiga baris muhammadun rasul Allah jadi enggak satu baris muter enggak tapi tiga baris lalu nabi lalu rasul bersabda seseorang tidak boleh mengukir seperti ukiran cincinku seseorang tidak boleh mengukir seperti ukiran cincinku muhammadur rasulullah enggak boleh kalau membuat cincin dari perak itu boleh kalau membuat ukiran cincin dengan lafad muhammadur rasulullah itu enggak boleh terutama pada zaman nabi pada zaman nabi ini kan fungsinya cincin nabi yang dituliskan muhammadur rasulullah ini tidak hanya dipakai cincin saja akan tetapi biasa juga untuk stempel stempel nya nabi jadi punya dua fungsi fungsi sebagai cincin juga fungsi sebagai stempel ketika nabi kirim surat kepada raja raja kafir itu ada stempel nya di bawah yaitu cincin cincin nya nabi itu maka para sohabat pada waktu itu dilarang untuk mengukir cincin yang sama seperti ukirannya nabi kalau zaman sekarang ya tidak masalah karena tujuannya nabi membuat cincin muhammadur rasulullah selain untuk cincin juga untuk stempel babun nahi babnya larangan anil akli dari makan wasyurpi dan minum bisimal dengan tangan kiri babnya larangan makan dan minum menggunakan tangan kiri babnya larangan makan dan minum menggunakan tangan kiri hadasana isaq ibn mansur akhbar abdullahi ibn numairin hadasana ubaidullah ibn umar an ibn shihab an abdi bakar ibn ubaid ibn abd ibn umar an abd ibn umar an nabi ya sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasalam kola iku kola bersabda siapa nabi layak kul jangan makan sopok ahad hukum salah satu kalian bisimalihi dengan tangan kirinya ahad walayas robok dan jangan minum siapa ahad bisimalihi dengan tangan kirinya ahad sebab fainas shaitan maka sesungguhnya setan iku yak kulu makan siapa setan bisimalihi dengan tangan kirinya setan wayas robok dan minum siapa setan bisimalihi dengan tangan kirinya setan dengan tangan kirinya setan sesungguhnya nabi bersabda salah satu kalian jangan makan dengan tangan kirinya dan jangan minum dengan tangan kirinya salah satu kalian jangan makan dengan tangan kirinya dan jangan minum dengan tangan kirinya sebab setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya sebab Setan makan dengan tangan kirinya Dan minum dengan tangan kirinya Jadi kalau makan atau minum menggunakan tangan kiri Berarti ikut-ikutan dengan setan Tidak boleh Babu Maja'ababnya apa-apa yang datang Fikarohiyatil akli Di dalam kebenciannya makan Di dalam kebenciannya makan Makrohnya makan Minwasatitoam dari tengahnya makanan Babnya dibencinya makan dari tengah makanan Jadi makan langsung dari tengah Hadasana aburojain Hadasana jahrirun An ato ibn asaib An sa'id ibn jubir An ibn abbas An nabi sesungguhnya nabi Sallallahu alaihi wasallam Iku kolah bersabda siapa nabi Al barakatuh Adapun barakah Iku tan zilu Tan zilu Ini Tan zi Ya Sukunnya itu dihilangkan Kemudian lu Tan zilu Lun dan itu doma ten diganti doma biasa Tan zilu Tan zi Ya Sukunnya dihilangkan Dilingkari Kemudian lun diganti lu Doma ten diganti doma biasa Tan zilu turun apa barakah Wasototoam di tengahnya makanan Bakulu maka makanlah kalian Min hafataih Dari Kanan kirinya makanan Dari kanan kirinya makanan Maksudnya pinggirnya Walatakulu dan jangan makan Kalian Min wasatihi Dari tengahnya makanan Dari tengahnya makanan Nabi bersabda Sesungguhnya Nabi bersabda Barakah itu turun di tengahnya makanan Barakah itu turun di tengahnya makanan Maka makanlah dari pinggirnya makanan Maka makanlah dari pinggirnya makanan Dan jangan makan dari tengahnya makanan Dan jangan makan dari tengahnya makanan Jadi barakahnya ada di tengah Maka jangan langsung makan di tengah Jangan langsung makan di tengah Tapi makan dari pinggir dulu Babun ada pun ini bab Haddasanal Hasan Haddasanal Hasan Ibn Ali Ditambah Alifulam itu Haddasanal Hasan Ibn Ali Al-Khullal Haddasana Hasan Ibn Musa Haddasana Said Ibn Zaid Haddasana Amr Ibn Dinarin Koh Roman Ali Zuber Koh Roman itu pelayan Pelayannya keluarganya Zuber Atau Bendahara Pelayannya keluarga Zuber Kau lah berkata siapa Amr Samiktu mendengar aku Salima Ibn Abdillah pada Salim bin Abdillah Ibni Umar Kau lah berkata siapa Salim Samiktu mendengar aku Abi pada Bapakku Ya kulu berkata siapa Abi Samiktu mendengar aku Umar Ibn Khotob pada Umar bin Khotob Ya kulu berkata siapa Umar Kau lah bersabda Sobara Rasulullah SAW Kulu makanlah kalian Jami'an bersama-sama Bersama-sama Walatafarroku Dan jangan makan Eh Dan jangan pisah-pisah kalian Dan jangan pisah-pisah kalian Fa'inal Barokata Maka sesungguhnya Barokah Maka sesungguhnya Barokah Ikuma'al Jama'ati Bersama Orang yang bersama-sama Bersama orang yang bersama-sama Rasul bersabda Kalian makan Makanlah Bersama-sama Dan jangan pisah-pisah Kalian makanlah bersama-sama Dan jangan pisah-pisah Sesungguhnya Barokah itu Bersama orang yang bersama-sama Sesungguhnya Barokah itu Bersama orang yang bersama-sama Jadi kalau makan bersama Itu ada Barokahnya Daripada makan sendirian Selain makanan itu Di tengahnya ada Barokah Juga ada Barokah Karena makan bersama Maka Kalau keluarga Dalam satu keluarga Itu makannya bersama Ini baik Barokah berarti Makannya itu Barokah Beda lagi kalau yang Bapaknya makan duluan Nanti anaknya makan sendiri Ibunya makan sendiri Itu beda lagi Atau makannya bersama-sama Tapi tidak satu tempat Itu juga beda lagi Bapaknya makan di dapur Ibunya makan di ruang tengah Anaknya makan di halaman Nah ini Sudah beda lagi Maka Dengan adanya makan bersama Di dalam satu waktu Satu tempat ini Akan menjadikan Barokah Barokah karena Bersama-sama Berkumpul bersama Babun ada pun ini Bab Hadasana Musa Ibn Abdirrahman Amba'ana Abu Dawud Al-Hafari Ansufyan An-Abi Zuber An-Jabir Kola berkata Siapa Jabir Kola bersabda Sopo Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Layam sah Tidak mengusap Eh jangan mengusap Jangan mengusap Sopo hadukum salah satu kalian Yadahu pada tangannya ahad Pada tangannya ahad Hatta sehingga yal'akoha Menjilati siapa ahad pada tangan Menjilati siapa ahad pada tangan Fa'inahu maka sesungguhnya ahad Ikula yadiri Tidak tahu siapa ahad Tidak tahu siapa ahad Fi'ayi to'ami Di dalam mana makanannya ahad Al-Barokatuh Baroka Di dalam mana makanannya ahad Al-Barokatuh Baroka Rasul Rasul bersabda Salah satu kalian Jangan mengusapkan tangannya Sehingga menjilati terlebih dahulu Salah satu kalian Jangan mengusapkan tangannya Sehingga menjilati terlebih dahulu Jadi tangan yang digunakan untuk makan itu Dijilati dulu Sesungguhnya Salah satu kalian tidak tahu Dimana Barokatuhnya makanan Sesungguhnya salah satu kalian tidak tahu Dimana Barokatuhnya makanan Jadi barangkali ada Barokatuhnya makanan Yang masih menempel di tangan Dijilati atau dilamuti Itu nanti bisa termakan Barokatuhnya Bisa masuk ke dalam tubuh kita Kalau tidak dilamuti Barangkali ada Barokatuh yang nanti terusap Atau tercuci Tangannya dicuci Barokatuhnya hilang Babun ada pun ini Bab Hadasana Abu Bakr ibn Ambi Syaibah Hadasani Yazid Ibn Harun Ambaana Abul Yaman Al Barok Ola berkata siapa Abul Yaman Al Barok Hadasatni bercerita padaku Sopo jadjati nenekku Rupane Umu Asim Ola berkata siapa Umu Asim Dakhola masuk alaina atas kami Sopo nubaisyatu nubaisyah Maula Rasulillah Bekas budak Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Wanahnu dan kami Ikunak kulu makan kami Fikos atin di dalam wadah Atau sekarang ya piring Fakola maka berkata siapa nubaisyah Ola bersabda Sopoan Nabi Yus Sallallahu alaihi wasallam Man barang siapa Akala yang makan siapa man Fikos atin di dalam wadah Di dalam wadah Falahisaha maka supaya Menjilati siapa orang pada wadah Maka supaya menjilati siapa orang pada wadah Istagvaro Istagvarot itu Istagvarota diganti Istagvarot Maka memintakan ampun Istigvarota Istigvarota Diganti Istagvarot Istagvarot Isti diganti Istagvarota Kasroh diganti Fathah Kemudian Farota Tanya diganti Sukun Istagvarot Maka memintakan ampun Lahu pada orang Opo al-kos atu wadah Al-kos atu wadah Umu asim berkata Nubaisah masuk Ketempat kami Waktu itu kami Sedang makan Di dalam suatu wadah Nubaisah datang Ketempat kami Waktu itu kami Sedang makan Pada suatu wadah Dia berkata Nabi bersabda Dia berkata Nabi bersabda Barang siapa Yang makan Di dalam suatu wadah Barang siapa Yang makan Dalam suatu wadah Maka supaya Menjilati wadahnya Maka supaya Menjilati wadahnya Nanti Wadahnya Akan memintakan Ampun padanya Nanti Wadahnya Akan memintakan Ampun padanya Jadi Ada Kefadulan khusus Bagi Orang-orang Yang Mau Menjilati Wadah Yang digunakan Untuk makan Itu Dijilati Nanti Selain Mendapat Barokah Juga Mendapatkan Ampunan Permintaan Ampun Dari Piring Babun Ada pun Ini Bab Hadassana Hisam Ibnu Amar Hadassana Marwan Ibnu Ma'awiyah Hadassana Isa Ibnu Abi Isa Anrojulin Dari seorang Laki-laki Urohu Yang diperlihatkan Aku pada Rajul Diperlihatkan Aku pada Diperlihatkan Aku pada Rajul Musa Musa Rajul itu Namanya Musa Anak Anas 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 Berkata Sapa Anas Bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Sayyidu Idamikum Gusti Nya Lauk Kalian Tuan Tuan Nya Lauk Kalian Gusti Iku Al-Milhu Garam Gusti Nya Lauk Kalian Itu Garam Gusti Atau Bahasa Indonesia Tuan Pol Pol Lauk Kalian Itu Adalah Garam Jadi Garam Itu Yang Paling Pol Dulu Ada Garam Sudah Pol Jadi Misalkan Sesuatu Kalau Nggak Dikasih Garam Ya Nggak Enak Meskipun Penyedap Rasanya Banyak Kemudian Bawang Banyak Bawang Merah Juga Banyak Tapi Kalau Nggak Dikasih Garam Nanti Ya Rusak Semua Rusak Semua Rasanya Tapi Kalau Misalnya Semuanya Nggak Ada Dan Hanya Pakai Garam Itu Kadang-kadang Masih Bisa Masuk Masih Bisa Dimakan Masih Enak Contoh Telur Terus Saja Telur Dimasak Cuman Pakai Garam Sudah Enak Nggak Perlu Ada Bawang Nggak Perlu Ada Bumbu Bumbu Yang Lain Penyedap Terasa Itu Sudah Sudah Enak Babun Ada Pun Ini Bab Haddasana Alhamdul Diganti Oh Bukan Alhamdul Ini Haddasana Ahmad Ibnu Abil Hawariji Hawaror Diganti Hawariji Haddasana Marwan Ibnu Muhammad Haddasana Sulaiman Ibnu Bilalin An-Hisam Ibni Urwah An-Abi An-Aisha Kualat Berkata Soang Aisha Kuala Bersabda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ni'mal Idham Seenak Enaknya Lauk Iku Al-Khal Cuka Al-Khal Cuka Seenak Enaknya Lauk Adalah Cuka Babun Ada Pun Ini Bab Haddasana Abu Mus'abin Haddasana Abdurrahman Ibn Zahidin Ibn Aslam An-Abihi An-Abdillah Ibn Umar An-Rasulullah Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ikukola Bersabda Siapa Rasul Uhillat Dihalalkan Lakum Bagi Kalian Apa Maitatan Dua Bangkai Wadamani Dan Dua Darah Dan Dua Darah Fa'amal Maitatan Maka Ada Pun Dua Bangkai Yaitu Falhut Maka Ikan Waljarot Dan Belalang Wa'amad Daman Dan Ada Pun Dua Darah Iku Falkabit Hati Maka Hati Wati Halu Dan Limpa Nabi Sesungguhnya Rasul Bersabda Dihalalkan Bagi Kalian Dua Bangkai Dan Dua Darah Dihalalkan Bagi Kalian Dua Bangkai Dan Dua Darah Dua Bangkai Yaitu Bangkai Ikan Dan Bangkai Belalang Dua Bangkai Yaitu Bangkai Ikan Dan Bangkai Belalang Ada Pun Dua Darah Yaitu Hati Dan Limpa Ada Pun Dua Darah Yaitu Hati Dan Limpa Jadi Halal Untuk Kalian Dua Bangkai Bangkainya Ikan Dan Bangkainya Belalang Misalnya mancing Kemudian dibawa pulang Belum sampai rumah sudah mati Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tanpa disembelih Boleh Atau sudah mati dari kemarin Tidak masalah Atau cuma nemu ikan Ikannya mati Langsung digoreng dimakan Boleh Atau bangkai belalang Berburu belalang Sudah dapat Sudah dapat Kemudian Dibawa pulang Pulang-pulang sudah mati Tidak apa-apa Langsung digoreng Kemudian dua darah Dua darah ini ya Terutama yang Hewan-hewan yang halal Kalau hewan yang haram Ya tetap haram Jadi hewan-hewan tetap Hewan yang halal Hati dan limpa Hati ini ya juga termasuk darah Sekumpal darah Kemudian limpa ini juga Sama Hampir sama seperti hati Ini halal Boleh dimakan Hati-hati itu dalam kategori Darah gitu loh Hatinya ayam Hatinya kambing Hati sapi itu Dalam kategori darah Tapi itu halal Beda lagi dengan Darah Ketika menyembelih Darahnya Ditaruh dalam wadah Kemudian menggumpal Seperti jeli itu Dan nanti dipotong Kecil-kecil Itu digoreng Nah itu beda lagi Walaupun hampir sama Seperti Hati Ketika jadi Digoreng itu Hampir sama Seperti hati Tapi Beda Itu yang Itu haram Kalau darah haram Tapi kalau hati dan limpa Ini halal Bapun adabun inibab Haddasana kutayibah Haddasana jarirun An mansur An ibrahim Anil aswad An aisyah Radiyallahu anha Kolat berkata Siapa aisyah Masa biat Tidak kenyang Sopo alu muhammadin Keluarga nabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mundu kodima Semenjak datang Siapa Alu muhammad Al-Madinata Di madina Minto amil Bur Dari Makanan Gandum Gandum bur Bur itu Gandum yang Bijinya Kecil-kecil Salah-salah Yalin Tiga malam Tibaan Berturut-turut Tiga malam Berturut-turut Hatta sehingga Kubido Di Wafatkan Siapa Nabi muhammad Diwafatkan Siapa Nabi muhammad Aisyah berkata Keluarga nabi muhammad Saya ulangi Semenjak Keluarga nabi muhammad Datang di madina Semenjak Keluarga nabi muhammad Datang di madina Keluarga nabi muhammad Tidak pernah Kenyang Makanan yang terbuat Dari Gandum bur Selama Tiga hari Berturut-turut Keluarga nabi muhammad Tidak pernah Kenyang Makanan yang terbuat Dari Gandum bur Selama Tiga hari Berturut-turut Sehingga Nabi Wafat Sehingga Nabi muhammad Wafat Jadi gak pernah Berturut-turut Gandum terus Gantum ini Yang termasuk Kategori Makanan yang Enak Bisa dibuat Roti Bisa dibuat Olahan-olahan Yang lain Tapi Gak pernah Makan selama Tiga hari Berturut-turut Pasti ada Liburnya Dari tiga hari Makan Gandum Itu Pasti ada Liburnya Jadi gak pernah Tiga hari Berturut-turut Makan Gandum Terus Itu gak pernah Berarti sering Kurangnya Keluarganya Nabi itu Bener-bener Sederhana Dan Bahkan Kurang Sering Kurang Babu Maja'ababnya Apa-apa Yang Bapu Mahababnya Apa-apa Karena Yang Ada Sopo'an Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Washabuhu Dan Sohabatnya Nabi Ikuyak Gulun Makan Mereka Babnya Apa-apa Yang Dimakan Oleh Nabi Dan Para Sohabat Apa Saja Zaman Dulu Itu Makanannya Ada Ada Sana Kutaibah Ibna Sa'idin Ada Sana Ya'kub An-Abi Hazim Kola Berkata Sopo'a Abi Hazim Sa'al Itu Bertanya Aku Sahla Ibna Sa'idin Pada Sahal Binsa'idin Fakul Itu Maka Berkata Aku Hal Akala Adakah Makan Sopo'a Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam An-Nakiyah Pada Makanan Yang Bersih Pada Makanan Yang Bersih Ma'ro'ah Tidak Melihat Aku Ma'ro'ah Tidak Melihat Aku Ma'ro'ah Tidak Melihat Sopo'a Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam An-Nakiyah Pada Makanan Yang Bersih Min Hina Min Hina Bukta' Asahu Dari Ketika Mengutus Pada Nabi Pada Rasul Sopo'allahu Allah Hatta Sehingga Qobadahu Menggenggam Pada Rasul Sopo'allahu Allah Menggenggam Maksudnya Mewafatkan Koma Abi Hazim Bertanya Kepada Abu Hazim Berkata Aku Bertanya Kepada Sahil Aku Bertanya Kepada Sahil Apakah Rasul Pernah Makan Makanan Yang Bersih Apakah Rasul Pernah Makan Makan Yang Bersih Sahil Menjawab Rasul Tidak Pernah Melihat Makanan Yang Bersih Semenjak Beliau Terutus Sampai Wafat Semenjak Beliau Terutus Sampai Wafat Sampai Digenggam Oleh Allah Jadi Semenjak Beliau Diutus Jadi Nabi Sampai Wafat Itu Tidak Pernah Melihat Atau Makan Bahkan Makan Makanan Yang Bersih Kola Berkata Sopo Abu Hazim Ditambah Kola Fakultu Kan Itu Lafad Fakultu Sebelum Fakultu Ditambah Kola Berkata Sopo Abu Hazim Fakultu Maka Berkata Aku Hal Adakah Kanat Ada Lakum Bagi Kalian Fi Ahdi Rasulillah Di zaman Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Munukulan Diganti Manakhilu Munukulan Itu kan Lafadnya Munukulan Diganti Manakhilu Opo Manakhilu Makanan Yang Ditapeni Tapen Tau Tapen Ya Dibersihkan Itu Makanan Yang Ditapeni Ditapeni Agar Bersih Kemudian Ada Ada Tambahan Lafad Ada Tambahan Lafad Silahkan Dilihat Di layar Ada Tambahan Lafad Silahkan Dilihat Di layar Nah Itu Ditulis Ya Ditulis Seperti Di layar Itu Nanti Kita Beri Makna Ada Tambahan Setelah Lafad Manakhilu Tadi Munukulan Yang Diralat Menjadi Manakhilu Disitu Ada Tambahan Lafad Kola Maro'a Sopo Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Munkhulan Maro'a Sopo Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Munkhulan Ya Kola Menjawab Siapa Sahil Maro'a Tidak Melihat Sopo Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Munkhulan Pada Makanan Yang Ditapeni Ditapeni Itu Dibersihkan Tapi Juga Tidak Pernah Melihat Makanan Yang Ditapeni Minkhina Betasahu Dari Semenjak Atau Ketika Mengutus Pada Rasul Sopo Allahu Allah Hatta Sehingga Kobaduhu Menggenggam Pada Nabi Pada Rasul Sopo Allahu Allah Koma Aku Bertanya Lagi Aku Abu Hazim Bertanya Lagi Apakah Di Zaman Rasul Ada Makanan Yang Ditapeni Apakah Di Zaman Rasul Ada Makanan Yang Ditapeni Dibersihkan Sahal Menjawab Rasul Tidak Pernah Melihat Makanan Yang Ditapeni Semenjak Beliau Terutus Sampai Meninggal Dunia Sampai Wafat Rasul Tidak Pernah Melihat Makanan Yang Ditapeni Semenjak Terutus Sampai Wafat Tidak Pernah Melihat Ditapeni Untuk Dibersihkan Kalau Beras Itu Ditapeni Supaya Gabah Gabah Ya Gabah 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 Kotoran Gabah Yang Baru Dislep Itu Kadang-kadang Masih Ada Gabah Kecil 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 Ditapeni Supaya Bersih Tidak Mengganggu Ketika Dimakan Olah Berkata Sopo Abu Hazim Kultu Berkata Aku Abu Hazim Kaifah Bagaimana Kuntum Ada Kalian Ikut Ikut Kuluna Makan Kalian Asyair Pada Gandum Syair Selain Ditapeni Selain Ditapeni Aku Bertanya Lagi Bagaimana Kalian Makan Gandum Syair Yang Tidak Ditapeni Bagaimana Kalian Makan Gandum Syair Yang Tidak Ditapeni Kalian Makan Gandum Terus Kok Tidak Ditapeni Dan Makannya Bagaimana Pastikan Masih Ada Gabah Gabah Kolah Menjawab Siapa Sahal Kuna Ada Kami Natok Hanuhu Menggiling Kami Pada Gandum Menggiling Kami Pada Gandum Wanan Terbang Opoma Apa Apa Toro Yang Terbang Wama Dan Apa Apa Bagia Yang Sisa Opoma Bagia Yang Sisa Opoma Saroy Nahu Masak Maka Memasak Kami Pada Ma Pak Akal Nahu Maka Makan Kami Pada Ma Masak Kami Pada Ma Pak Akal Nahu Maka Makan Kami Pada Ma Sahal Menjawab Kami Menggiling Menggiling Gandum Lalu Meniup Nya Kami Menggiling Gandum Lalu Meniup Nya Sehingga Sehingga Kulit Kulit Kulitnya Gandum Itu Atau Gabahnya Gandum Itu Terbang Sehingga Gabah Gabahnya Gandum Itu Terbang Dan Sisanya Kami Masak Lalu Kami Makan Sisanya Kami Masak Lalu Kami Makan Jadi Digiling Dulu Digiling Setelah Tergiling Kemudian Tidak Ditapeni Tapi Cuman Ditiupi Nanti Kan Terbang Gabah Gabahnya Nanti Kan Beterbangan Nah Kemudian Setelah Mungkin Ditiup Tidak Ada Yang Terbang Terus Dimasak Ini Bisa Kita Bayangkan Beda Dengan Ditapeni Kalau Ditapeni Itu Bisa Bersih Bisa Bersih Sekali Tapi Kalau Hanya Ditiupi Ini Pasti Masih Ada Yang Tersisa Masih Ada Kotoran Kotorannya Atau Gabah Gabah Gandum Yang Mengganggu Babun Adapun Ini Bab Hadassana Abdullah Ibn Muhammad Hadassana Wahbu Ibn Jarir Hadassana Sukbah An Ismail An Kois An Sa'din Kola Berkata Sa'din Ro'ay Tuni Melihat Aku Padaku Sabi 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 Atin Tujuh Orangnya Eh Tujuh Nomor Tujuh Nya Tujuh Orang Nomor Tujuh Nya Tujuh Orang Ma'an Nabi Bersama Nabi Sallallahu Bagi kami To'amun Makanan Illa Kecuali Warokul Hubelah Daun Anggur Awil Habalah Atau Ya Anggur Lafadnya Hubelati Atau Habalati Hatta Sehingga Ya Doa Berak Berak Bahasa Jepang Yang Ngising Bahasa Cina Ngising Sopo Haduna Salah Satu Kami Mata Doa Sebagaimana Berak Apa Asyatu Kambing Asyatu Kambing Suma Kemudian Asbahat Jadi Asbahat Jadi Sopo Banu Asadin Banu Asad Iku Tu'aziru Mencela Sopo Banu Asad Ini Padaku Mencela Sopo Banu Asad Padaku Alal Islam Atas Islam Khosirtu Rugi Aku Idan Ketika Itu Wadullah Dan Sia Sia Apa Saya Kelakuanku Atau Usahaku Wadullah Dan Sia Sia Apa Saya Kelakuanku Atau Usahaku Saat Berkata Aku Pernah Menjadi Orang Yang Ketujuh Yang Bersama Sama Dengan Nabi Aku Pernah Menjadi Orang Yang Ketujuh Yang Bersama Sama Dengan Nabi Jadi Disitu Berkumpul Ada Tujuh Orang Salah Satunya Saya Yang Mana Kami Tidak Mempunyai Makanan Kecuali Adanya Daun Daun Anggur Seperti Kalau Bahasa Jawa Kelenteng Koyok Kelenteng Modus Kemudian Banu Asat Banu Asat Itu Orang Zaman Sekarang Zaman Dulu Saya Pernah Mengalami Seperti Itu Makan Makan Saja Tidak Ada Adanya Daun Sekarang Sekarang Banu Asat Mencelah Kami Dalam Perjuangan Islam Mencelah Kami Di dalam Perjuangan Islam Kalau Begitu Perjuangan Kami Perjuanganku Rugi Dan Usahaku Sia-sia Kalau Begitu Aku Rugi Dan Usahaku Atau Kelakuanku Sia-sia Jadi Maksudnya Itu Dulu Perjuangannya Itu Berat Sekali Perjuangan Zaman Dulu Itu Berat Sampai Tidak Ada Makanan Ada Makanan Pun Cuman Daun 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 Anggur Itu Dimakan Zaman Dulu Seperti Itu Orang Zaman Sekarang Banu Asat Mencelah Perjuangan Orang-orang Terdahulu Tidak Ikut Berjuang Malah Mencelah Perjuangan Orang-orang Terdahulu Wah Rugi Berarti Perjuanganku Dulu Rugi Usahaku Dulu Untuk Menjayakan Agama Islam Ini Sia-sia Karena Generasinya Sekarang Seperti itu Tidak Ikut Berjuang Malah Mencelah Perjuangan Orang-orang Terdahulu Seperti itu Maksud Hadis ini Babun Ada pun Ini Bab Hadisana Muhammad Ibnu Basyar Hadisana Abdus Somad Hadisana Sobah Anwakidi Ibni Muhammad Annafiq Kola Berkata Sopo Nafiq Karena Ada Sopo Ibnu Umar Layak Kulu Tidak Makan Sopo Ibnu Umar Hatta Sehingga Yukta Didatangkan Sopo Bimiskinin Orang-orang Miskin Orang-orang Miskin Yak Kulu Makan Sopo Miskin Ma'ahu Bersama Ibni Umar Pak Adek Koltu Maka Memasukkan Siapa Nafiq Maka Memasakkan Aku Nafiq Rojulan Pada Seorang Laki-laki Yak Kulu Yang Makan Siapa Rojul Ma'ahu Bersama Ibni Umar Pak Kala Maka Makan Siapa Rojul Kasiron Banyak Pak Maka Berkata Sopo Ibni Umar Ya Nafi Uhe Nafi Lata Dekul Jangan Memasukkan Kamu Hada Pada Ini Rojul Alaya Atas Aku Jangan Memasukkan Kamu Hada Pada Ini Rojul Alaya Atas Aku Sama Itu Mendengar Aku An Nabi Ya Pada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yak Kulu Bersabda Siapa Nabi Al Mu'min Orang Iman Makan Siapa Mu'min Fimian Di Dalam Perut Wahidin Yang Satu Di Dalam Perut Wahidin Yang Satu Wal Kafir Ada Orang Kafir Fisabati Am A Di Dalam Tujuh Beberapa Perut Di Dalam Tujuh Beberapa Perut Nabi Berkata Ibni Umar Tidak Pernah Makan Sehingga Didatangkan Orang Miskin Yang Makan Bersamanya Ibni Umar Tidak Pernah Makan Sehingga Didatangkan Orang Miskin Makan Bersamanya Lalu Aku Memasukkan Seorang Laki-Laki Untuk Makan Bersama Ibni Umar Lalu Aku Memasukkan Seorang Laki-Laki Untuk Makan Bersama Ibni Umar Ternyata Laki-Laki Itu Makannya Banyak Ternyata Laki-Laki Itu Makannya Banyak Ibni Umar Berkata Hei Nabi Kamu Jangan Memasukkan Orang Ini Kepadaku Hei Nabi Kamu Jangan Memasukkan Orang Ini Padaku Sebab Aku Pernah Mendengar Nabi Bersabda Sebab Aku Pernah Mendengar Nabi Bersabda Rasul Nabi Bersabda Orang Iman Itu Makan Di Dalam Satu Perut Orang Iman Itu Makan Di Dalam Satu Perut Dan Orang Kafir Makan Di Dalam Tujuh Perut Dan Orang Kafir Makan Di Dalam Tujuh Perut Kalau Orang Iman Itu Makan Sedikit Orang Kafir Makan Banyak Seperti Itu Nah Ini Makannya Kok Banyak Seperti Orang Kafir Saya Tidak Mau Sudah Jangan Masukkan Orang Ini Saya Tidak Mau Lagi Makannya Banyak Ini NTI Kalau Dalam Keterangan Yang Lain Itu Maksudnya Orang Iman Itu Hanya Makan Makan Yang Halal Jadi Tidak Semuanya Dimakan Orang Kafir Dari Tujuh Perut Artinya Semuanya Dimakan Entah Yang Halal Entah Yang Haram Semuanya Dimakan Bab Labani Babnya Susu Nahir Susu Hadasana Hisam Ibn Amar Hadasana Ismail Ibn Ayas Hadasana Ibn Jurehin Anib Abbas Kola Berkata Sopo Ibni Abbas Kola Bersabda Sopo Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Man Barang Siapa Atau Amahu Yang Memberi Makan Pada Orang Yang Memberi Makan Pada Orang Sopo Allahu Allah Tua Aman Pada Makanan Maka Supaya Berdoa Siapa Aman Allahumma Barik Lana Fihi Warizuk Kona Khairan Minhu Allahumma Ya Allah Barik Semoga Memberi Barokah Engkau Lana Pada Kami Fihi Di Dalam Makanan Semoga Memberi Barokah Engkau Lana Pada Kami Fihi Di Dalam Makanan Warizuk Kona Dan Semoga Memberi Rezeki Engkau Pada Kami Khairan Yang Lebih Baik Minhu Daripada Makanan Khairan Yang Lebih Baik Minhu Daripada Makanan Koma Rasul Bersabda Barang Siapa Yang Diberi Makan Oleh Allah Supaya Berkata Atau Berdoa Barang Siapa Yang Diberi Makan Oleh Allah Supaya Berdoa Allah Allah Berilah Barakah Kepada Kami Di Dalam Makanan Ini Dan Berilah Kebaikan Kepada Kami Di Dalam Dari Makanan Ini Dan Berilah Kebaikan Kepada Kami Dari Makanan Ini Guaman Dan Barang Siapa Oh Ya Allahumma Tadi Yang Sebelumnya Tadi Allahumma Itu Di Atasnya Alif Ada Fatahnya Dihilangkan Saja Gak Apa Ada Fatahnya Itu Dihilangkan Lanjut Guaman Dan Barang Siapa Sakahu Yang Diberi Minum Yang Memberi Minum Bupada Man Sob Allah Allah Labanan Pada Air Susu Labanan Pada Air Susu Falyakul Maka Supaya Berdoa Siapa Aman Falyakul Maka Supaya Berdoa Siapa Aman Allahumma Ini Sama Allahumma Alif Di Atasnya Fatah Di Atasnya Alif Dihilangkan Allahumma Ya Allah Barik Semoga Memberi Barokah Engkau Lana Kepada Kami Fihi Di Dalam Susu Wazidana Dan Semoga Menambah Engkau Allah Nah Pada Kami Minuh Dari Susu Koma Dan Barang Siapa Yang Diberi Minum Air Susu Oleh Allah Supaya Berdoa Allahumma Allahumma Barik La Nafih Wazidana Min Huz Dan Barang Siapa Yang Diberi Minum Air Susu Oleh Allah Supaya Berdoa Allahumma Barik La Nafih Wazidana Min Huz Ya Allah Berilah Barokah Kepada Kami Di Dalam Susu Ini Dan Tambahlah Kami Dari Susu Ini Dan Tambahlah Kepada Kami Dari Susu Ini Faini Maka Sesungguhnya Aku Nabi Maka Sesungguhnya Aku Nabi Ikul A'lamu Tidak Tahu Aku Maha Pada Apa Apa Yujuzi Yang Mencukupi Apa Yang Mencukupi Apa Bayani Minat To'am Dari Makanan Dari Makanan Wasyarabi Dan Minuman Illa Kecuali Allah Banu Air Susu Allah Banu Air Susu Sesungguhnya Aku Tidak Tahu Sesuatu Yang Mencukupi Makan Dan Minum Kecuali Susu Sesungguhnya Aku Tidak Tahu Sesuatu Yang Mencukupi Makan Dan Minum Kecuali Air Susu Air Susu Itu Selain Menghilangkan Haus Juga Menghilangkan Lapar Kodak Tama Sungguh Sempurna Apa Kita Bul Janais Catatan Beberapa Jenazah Wa Kita Bul Libas Dan Catatan Pakaian Wa Kita Bul Atau Amati Dan Catatan Makanan Barokah Semoga Memberi Barokah Sawa Allah Tanah Kepada Kami Amin Alhamdulillah Jazakumullah Haram Dan Lopar Manfaat Dan Barokah Apabila Banyak Salah Dan Kata Yang Kurang Berkenan Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhiru Kau Lihada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kau Lihada